Berselancar di dunia maya, ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun media sosial kini dinilai sebagai wadah yang sangat berbahaya bila salah digunakan. Hal itu diakui oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman mengatakan beberapa waktu belakangan ini sering terjadi pertangkaran melalui media sosial yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Terus terang saya merasa sangat risau ya karena saya melihat bangsa-bangsa di dunia yang lain yang kisru di belahan timur tengah atau juga di Afrika di beberapa yang lain itu adalah karena antar sesama saudara sebangsa itu mereka berkonflik, berbenturan bahkan saling menumpahkan darah yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak terlalu prinsipil menurut hemat saya. Mungkin lebih banyak karena kesalahpahaman atau karena hal-hal yang sebenarnya itu bisa dihindari kalau kita sebagai sebuah bangsa punya ketahanan yang baik. Nah, saya melihat potensi kita juga seperti itu, itu ada karena bagaimanapun juga kita adalah bangsa yang beragam. Apalagi literasi kita bersosial media itu kan sebenarnya masih rendah. Semua kita tidak cukup punya waktu, kesempatan untuk belajar bagaimana secara baik menggunakan sosial media itu. Tiba-tiba lalu kemudian kita di, apa, di, seperti air bah itu kan kita mendapatkan itu. Jadi kita tidak cukup punya pemahaman yang baik. Lukman berharap masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pun berharap masyarakat Indonesia dapat terus bersatu walau hidup dalam perbedaan. Oleh karenanya ini harus diedukasi masyarakat kita agar kita bisa lebih cerdas menggunakan sosial media dan lebih banyak aura positif yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dibanding sebaliknya. Karena ini juga menjadi suatu kerawanan yang luar biasa. Kalau sesama kita, jangankan yang berbeda agama. Dalam satu agama saja, karena memang dalam agama itu ada keragaman. Jangan sampai keragaman itu lebih ditonjol-tonjolkan perbedaannya. Sementara kesamaannya itu sesungguhnya lebih banyak. Begitu juga sebagai sebuah bangsa. Meskipun kita beragam, ada banyak perbedaan-perbedaan kita. Tapi ingat, masih lebih banyak kesamaan-kesamaan kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki kesatuan. Dari Jakarta, Tim Republik TV melaporkan.